Menuntut balas jelit 23. Libatan asmara lagi inggak tertawa. Kau jumawa hingga kau tak kenal dirimu sendiri katanya, kau tidak dapat diajak bicara nah kau menyeranglah. Pemuda ini menunyuki bahwa dia tak jari akan pekongci yang pukulan udara kosong. Wanita itu menggeser gaotannya dari tangan kanan ke tangan kiri, ia segera menyiapkan tangan kanannya. Inggak bermata awas, ia melihat telapakan tangan orang dari putih berubah menjadi merah, tanpa merasa ia bersenyum tawar. Segera juga wanita itu melakukan penyerangannya. Inggak mengawasi dengan tertawa dingin, sama sekali tubuhnya tak bergerak jangan kata tubuhnya bajunya pun tak tertowel. Wanita tua itu terkejut dia tahu dah menyerang dengan tenaga penuh, tapi pukulannya seperti tanah lempung kecemplung di dalam air. Lalu habis itu dia merasakan lengannya lemas, disusul dengan tenaga menolak yang dasyat sekali, ia mesti mundur dengan dada sesak. Dan lagi mendadak kedua kakinya pun terasa lemas, tanpa maunya dia roboh duduk di lantai lauteng. Setelah roboh, lenyaplah tenaga menolak itu. Dia mengangkat kepalanya mengawasi si pemuda jelek. Sudah, sudahlah, katanya Mas Gul Tawar buat apa aku hidup di dalam dunia. Dengan tiba-tiba dengan tangan kanannya dia menghajar ke mukanya sendiri, maka terkulailah tubuhnya, napasnya pun berhenti kemudian terlihatlah darah keluar dari mata, hidung, mulut, dan telinganya, hingga mukanya yang jelek menjadi bengis dan menakuti. Ini gak melengak. Tidak ia sangka orang demikian keras hati, barusan ia menggunai tipu-tipu dari huruf-huruf lolos dan menindih dari bilek sin kang ia membebaskan diri dari serangan, lantas ia balas menolak dan menekan, ia ingin sinyonya sadar dan menyesal, tak taunya orang menya diputus asa dan dekat. Pantas wanita jahat ini mampus kata Yauhang sengit dia tak harusnya dikasihani engkoin, lekas kau tolong membebaskan kami. Totokan ini siksaan tak sedap sekali. Inga melengak ia lantas menoleh ke lain arah. Ketika ia berpaling pula, dua-dua nona itu nampak lagi mengawasi ia dengan mendelong. Kedua nona itu agak heran, romen mereka itu pun meminta ditolongi. Mau atau tidak ia bertindak perlahan menghampirkan. Nona Kang, di bagian mana kamu ditotoknya? Ia tanya, kalau tadi ia menghela nafas, sekarang ia bersenyum. Nona itu mengerutkan alis perlahan sekali ia memberitahukan tubuh bagian mana dari mereka yang ditotok si wanita tua jelek. Setelah itu mukanya menjadi merah, ia malu dan likat. Muka Inga pun menjadi merah, tangan dan kakinya menjadi dingin tanpa merasa. Totokan itu ialah di bagian tubuh yang terlarang, di bawahan buah susu lekas. Engko Inyao Hang minta, ia mendesak walaupun ia malu. Inga menguatkan hatinya, tanpa mengatakan apa-apa lagi, ia lantas menotok beberapa kali, sebat dan tepat, kemudian ia mau menolongi Los Yang Bwe atau mendadak ia menahan jari-jari tangannya. Los Yang Bwe bermuka merah, kedua matanya ditutup rapat, ia pun malu seperti Yao Hong. Engko In, kenapa tanya Nona Kang, ia heran. Inga menghela nafas, mendadak saja ia menotok Nona Lo. Hanya sejenak kedua Nona itu lantas dapat berlompat bangun Nona-Nona, Mari turut aku ke Yaab Toa Inga mengajak. Tunggu dulu kata Yao Hong cepat, pemuda itu heran, ia mengawasi. Yao Hong mengawasi anak muda di depannya. Engko In, mengapa mukamu berubah begini rupa dia tanya, Maukah kau mengasih keterangan pada aku? Tanda petik. Inga memandang Nona itu, yang terus menatap Ianya, Siang Bwe pun mengawasi sama tajamnya, Ia bingung juga karena ia ingin segera pergi ke Yaab Toa. Aku memakai topeng, akhirnya ia beritahu sebentar sesampainya di Yaab Toa aku akan menyingkirkannya. Mari lekas Yao Hong penasaran ia tidak mau mengikuti. Jikalau kau tidak menyingkirkan topengmu untuk aku melihat dulu wajahmu, kami tak suka turut kau pergi. Katanya, ia menjeleng kepala, mulutnya mencibir. Inga kalah desak terpaksa ia merabah ke mukanya, maka tempo topengnya sudah diloloskan terlihatlah romannya yang tampan dan menarik hati, hingga Lo Siang Bwe melengak saking kagum. Sungguh tampan pujinya, sedang hatinya goncang. Inga sudah lantas mengenakan pula topengnya, tanpa menanti jawaban, ia bertindak keluar. Sekarang Yao Hong berdua mengikuti. Setelah lompat turun dari lawateng, mereka berlalu terus dengan cepat. Di sepanjang jalan, mereka tidak menemui rintangan apa-apa. Pelebagai penyaga telah ditotoh melainkan seng angin yang menyampok tajam ke muka mereka, hawanya dingin, ketika mereka sampai di sungai yang beku menyadi es, di sana kawanan bebek liar beterbangan karena kaget. Mereka berada di gili-gili kata Inga perlahan. Kedua nona mengawasi ke depan, di sana ada belasan orang lagi berdiri. Kiang Suheng Yao Hong memanggil. Ia menjawab orang yang ditanya. Tanpa sangsi lagi, Yao Hong berdua siang Bwe lari kepada Suheng itu yang ada bersama-sama kawannya, tapi sementara itu, Inga tidak turut, bahkan dia hilang. Ketika Yao Hong mengetahui itu, ia menyadi menyesal sekali, Romanya menyadi berduka. Begitu juga lo siang Bwe. Pasti saudara Chia hendak melakukan sesuatu kata Chong. Yao tertawa, tidak nanti dia meninggalkan kita tanpa sebab mari, sumo ai, dan kau, nona lo, mari aku ajar kamu kenal dengan orang-orang pandai. Lantas juga mereka saling belajar kenal dan saling mengutarakan kekaguman masing-masing. Tong Hong Giok kun berdiri di samping lo siang Bwe, hatinya memukul ia merasa nona itu semakin asing dengannya. Dulu-dulu nona itu suka berbicara dan tertawa, sikapnya memperhatikan sekali malam ini dia aneh. Mungkinkah ini disebabkan sudah tiga hari aku tidak menolong dia ia menduga-duga. Tian ketahui sendiri, selama tiga hari aku telah bekerja keras tapi tak dapat aku berdaya, bahkan kalau tidak ada saudarain, tentulah aku sudah runtuh di tangan murid-muridnya Poan Poan Siu, ia berhenti memikir sebentar lantas ya kata pula dalam hatinya. Tapi ini pun ada baiknya syukur aku tidak sampai melakukan apa-apa yang melewati batas. Kalau tidak, bagaimana aku harus bersikap kepada adik misanku pilihan orang tua meski demikian, ia masih merasa kehilangan sesuatu. Pemuda ini tidak tahu si nona justru mempunyai kesulitan yang tak dapat dijelaskannya, bahwa dia pun lagi bimbang sekali. Ketika itu mereka mendadak melihat seorang dari antara hutan gelaga. Siapa congnyao menegur? Aku siang loksahut orang itu, yang segera juga tiba di antara mereka. Melihat kedua nona, siang lok girang. Selamat kamu telah lolos dari bahaya nona-nona, ia kata, tapi mendadak ia melongot, agaknya ia heran. Eh, mana chia siang hiap ia tanya, matanya melihat kelilingan tidak ada jawaban, semua orang bungkam. Tentu dia pergi, entah kemana, pikir siang lok ia lantas merasa bahwa malam itu lebih banyak bahaya daripada kebaikannya untuk mereka. Ia batuk-batuk ia lantas berkata pula, nona-nona sudah bebas, maka janyi pertempuran jam 3 sebentar sudah tak ada perlunya. Kitab Seng Siu Mokeng dari Poan-Poan Siu Lihai sekali, orang tentu telah dapat memahamkannya dengan sempurna, dari itu kita tentulah. Bukan tandingan mereka itu, maka aku pikir baiklah kita mengundurkan diri. Dengan perlahan-lahan saja kita nanti berdaya pula. Atas kata-kata itu, tiba-tiba terdengar satu suara nyaring di antara mereka, Coan Chin Kuan Chu dulu kau jumawa sekali, kenapa sekarang kau mengeluarkan kata-kata begini? Apakah kau masih terhitung jago rimba persilatan? Siang Loh melihat, kata-kata itu diucapkan Pek Bi Siu Hoan Siang Choan, si alis putih, adik seperguruan ketua Siang Yang Pei. Dulu hari, dia telah menyagoi di selatan dan utara sungai besar, dia berjumawa dengan ilmu silatnya yaitu Leong Yang Tai Kiu Chiu ia tertawa dingin. Kami bangsa jujur, kami tidak dapat berpura-pura, kata ia, kami bicara dengan melihat kepada tenaga sendiri, syukur jikalau Hoan Losu mempunyai kepandayan untuk menyingkirkan Pek Bi Siu. Aku harap diberi maaf untuk kata-kataku barusan. Pek Bi Siu dapat nama kosongnya saja, kata Hoan Siu Choan terkebur, buat apa kita juri tidak keruan? Ketika itu angin malam tengah menderu-deru, tiba-tiba terdengarlah suara ini. Onong kosong tak tahu malu, Hoan Siu Choan terkejut dan mendongkol, alis putihnya terbangun. Manusia rendah siapa itu bentaknya, kenapa men sembunyi-sembunyi takut melihat manusia sambil mementak itu ia berlompat sambil menyerang ke arah tempat dari mana suara itu datang, itulah yang dinamakan Chiang Hang Pukulan Angin. Sebagai kesudahan dari itu, pohon-pohon gelaga rubuh terpisah, dari antara itu. Terlihat satu bayangan orang lompat melesat di barengi suara tertawanya yang nyaring dan menyeramkan hanya dengan tiga kali lompatan, bayangan itu lenyap pula di lain bagian rumpun gelaga itu. Siu Choan menyadih jengah sendirinya, sefukurlah malam gelap wajahnya tak nampak tegas. Tat kala itu ada sekira jam tiga, dari dalam dusun terlihat cahaya terang yang bergerak mendatangi, tempo sudah dekat terlihatlah satu rombongan dari beberapa puluh orang, yang pada membawa obor. Dua di antara mereka itu mudah sekali untuk dikenalnya. Yang satu mengenakan baju panjang abu-abu, tubuhnya jangkung dan kurus, kumis hitamnya sampai di dada, kedua matanya tajam mengawasi kedua nona, teranglah dia sangat murka. Yang lainnya, yang rambutnya di konde, yang romannya tak sebengis si tua itu tidak ada kunis jenggotnya, usianya ditaksir baru tiga puluh lebih, pakaiannya indah. Dengan dua biji matanya yang memain tak hentinya, dia mengawasi kedua nona, senyumannya senyuman cerewis. Dia mempunyai dua baris gigi yang putih dan bagus. Dia mirip dengan seorang banci. Maka teranglah dia poan-poan siu adanya. Cepat sekali, si orang tua berkumis hitam nampak tak segusar semula, bahkan ketika dia membuka mulut, suaranya ramah. Dia pun memberi hormat dengan merangkap kedua tangannya, katanya. Aku ialah Hong Ho Siong. Beruntung sekali malam ini aku bertemu dengan kamu, sahabat-sahabat, hatiku si tua sudah tawar, sudah lama aku tidak mencampuri lagi urusan dunia Kang Ou, maka apalacur pada setengah bulan yang baru lalu, ketika P.P. Kim Kong U Bun Lui, ketua dari O.E. Ki Pei, berkunjung kemari, ada orang sebawahannya yang terbinasakan murid Ngo Bi Pei, dari itu terpaksa tak dapat aku berdiam saja. Ia mengawasi tajam kedua nona, sembari tertawa ia menambahkan. Selama menantikan pemberesan, aku si tua sudah menahan kedua nona pihak Ngo Bi Pei, aku telah minta Tong Hong Siaw Hiap membawa berita mengundang ketuanya. Datang kemari untuk mengurusnya, maka adalah di luar dugaanku, Tong Hong Siaw Hiap terlalu jumawa, malam ini mengajak kawan-kawan datang kemari menantang mengangkat senyata, masih mending kalau dia cuma menolongi kedua nona, dia justru sudah membinasakan banyak orangku, mana dapat itu dibiarkan saja. Ho An Siaw Chou An tertawa, dia memotong kata-kata orang, orang-orang bangsa tukang membantu orang jahat melakukan kejahatan, dia dapat dibinasakan siapa juga, jikalau kau tidak dapat bersabar, bagaimana dengan lain orang? Hong Ho Siaw Chou melirik dan mendelik kepada Pei Bisiu, si alis putih lalu tertawa lebar. Aku menyangka siapa, kiranya Ho An Losu dari Siaw Yang Pei katanya dingin. Ketika tiga tahun dulu Losu bertempur hebat dengan Tok Pi Hang In K, kegemparan itu sampai menulikan telinga, rupanya Ho An Losu masih tetap gagah seperti dulu hari itu, sungguh aku kagum. Siaw Chou An berdiam, akan tetapi mukanya merah, matanya bersinar tajam. Pada tiga tahun yang lampau itu, ketika ia merantau ke Tiang Kang, di sana kebetulan sekali ia bertemu Tok Pi Hang In K, keduanya sama-sama jumawa mereka bentrok mulut, terus bertempur kesudahannya Siaw Chou An dihajar tiga batang jarum rahasianya Hang In K hingga tiga bulan ia mesti rebah di atas pembaringan. Peristiwa itu didengar ketua Kei Pang, partai pengemis, maka Hang In K ditegur ketuanya itu, sebab kecuali menghadapi musuh besar dan lihai, senyata rahasia itu tak dapat sembarang digunakan ketua itu, yaitu Tek Tung Siu Ang Hang lantas datang sendiri pada Ho An Siaw Chou An, untuk mengaturkan maaf, sedang Tok Pi Hang In K, si Ang Gauta Kei Pang dihukum tiga tahun tak dapat keluar pintu, peristiwa itu jarang yang ketahui, siapa tahu Hong Ho Siong. Mengetahuinya, maka dia lantas mengeluarkan kata-kata mengejeknya itu. Ubun Lui berada di belakang Hong Ho Siong, dia maju ke depan dan berkata pada Po An Po An Siaw, suaranya terkebur, katanya, pertemuan malam ini tak dapat dibereskan melainkan dengan mulut dan lidah baiklah kita mengangkat senyata saja, siapa yang menang dialah yang berada di tempat terlebih tinggi. Dasar Ubun Pang Cu yang jujur dan polos berkata Ki Yang Cong Nyao tertawa, baiklah, begini saja caranya kita mengambil keputusan ia lantas bertindak ke gelanggang dengan pedang terhunus di depan dadanya. Pati Kim Kong mengangguk dengan romen dingin, ia juga maju dua tindak kedua tangannya dibawakan ke pinggangnya, maka di lain saat ia sudah mencekal sepotong joampian panjang lima kaki, ketika senyata lemas itu dikibarkan, lantas nampak lempang dan kaku. Melihat demikian Cong Nyao terperanyat nyata orang lihai sekali, tak gampang ruyung lemas dibuatnya keras dan kaku seperti itu. Sementara itu Poan Poan Siu yang kedua matanya tak pernah sekejap pun terpisah dari kedua Nona, tertawa dan turut bicara. Ada pembilangan bahwa permusuhan itu harus dilenyapkan bukan diperhebat, maka itu mengapa kita mesti menumpahkan darah. Dari itu melihat adanya jodoh di antara kedua Nona dengan aku, baiklah hal ini didamaikan kedua pihak lalu menjadi sahabat satu pada lain. Kata-kata itu manis, terang terdengarnya dan diucapkannya juga dengan tingkah menggiurkan. Hati kedua Nona guncang, muka mereka menyadi merah. Hendak mereka menegur, tapi belum sempat mereka membuka mulut, maka terlihat satu bayangan orang melesat. Kedepan Poan Poan Siu, tahu-tahu dia sudah ditempiling hingga dia gelagapan dan menyeret keras. Bayangan itu sebaliknya lantas lompat mundur pula, terus lari pergi, dia menyadi gusar maka dia berlompat untuk menerjang perbuatannya itu segera diturut kelima murid kepalanya. Keng Yao Hang tahu apa artinya itu. Iyalah Chia Inga maju guna memancing Poan Poan Siu. Hong Ho Song nampak tak tenang hatinya ia memandang ke sekitarnya. Menampak demikian, Hoan Xiao Chuan bertindak maju ia tertawa dingin dan berkata Hong Ho Chung Chu, kenapa kau nampak jari? Dengan berlalunya Poan Poan Siu, kau mirip orang lagi kematian ayah bundamu, alismu mengkerut, mukamu meringis. Ah kau memikinnya aku si orang si Hoan menyadi ingin tertawa. Oh tua bangka yang pandai menggoyangkan lidah mendam perat Long Ho Siong, apakah kau sangka aku takut padamu? Kata-kata itu ditutup dengan satu serangan kedua tangan berbareng. Hoan Xiao Chuan tertawa pula, sembari tertawa ia berkelit lalu habis menghindarkan diri itu, ia balas menyerang, ia lantas bersilat dengan ilmu silatnya Song Yang Tai Kiu Chiu, yang telah mengangkat namanya, bahkan ia menyerang terus-terusan demikian mereka berdua menyadi bertarung seru. Di pihak lain Ki Yang Chong Yau dan Ubun Lui juga sudah mulai bertarung, Chong Yau menggunai ilmu pedanging Gobi Pei dengan tipu menyerbu Istana Naga Kuning. Ubun Lui melawannya dengan ruyung lemasnya. Setika Chong Yau mengarah jalan darah Sukiyat, Ubun Lui mesti mencelat mundur lima kaki saking hebatnya tikaman itu. Chong Yau tidak mau mengerti, ia lompat maju pula, untuk merangsek. Akulah ketua satu partai, mana dapat aku membiarkan dia menang kata Ubun Lui di dalam hati. Apa kata orang banyak? Bagaimana dapat aku menaruh kaki dalam dunia Kang Oumaka habis menyingkir dari serangan yang berbahaya, ia memaksa melawan, ia menangkis serangan yang lainnya. Pantas dia menjadi ketua partai, sebenarnya dia lihai, Chong Yau berpikir selagi melayani musuh yang menjadi seperti nekat itu. Untuk memperoleh kemenangan nampaknya aku mesti berani menempuh bahaya. Pikiran ini lantas diwujudkan, ia menggunai ilmu silat Hong Tong Pei yaitu daun bambu tertiup angin. Dengan itu ia menangkis, terus ia berlompat dengan gerakan naga sakit menggoyang ekor, habis mana, selagi turun, ia menyerang dengan pukulan naga terbang menari. Ubun Lui dapat menduga maksudnya lawan, begitu lekas joampiannya disampok ia tidak takut bahkan ia bersedia melayani, dengan bersikap tenang ia bersenyum tawar. Begitu serangan tiba, begitu ia menangkis dengan keras. Satu bentrokan dasyat diakhirkan pedangnya Chong Yau terlepas dari cekalan dan muntah Chong Yau terperanyat, ia lompat mundur. Tapi Ubun Lui sebaliknya, dia lompat maju guna menyusuli dengan serangannya. Tong Hong Yau kun terperanyat, ia lompat menikam ia hendak menolongi kawannya yang terancam bahaya itu. Ubun Lui melihat datangnya serangan dari belakang, ia mesti menolong dirinya, ia bata menikam terus, ia berkelit ke kiri, sesudah mana ia memutar tubuh mengawasi pemuda si Tong Hong itu, ia agak marah, tapi ia berkata sambil tertawa, Ha, anakmu dan Gobi Pei kau men keroyok, apakah kau tidak malu? Tong Hong Giyok kun tidak sudi melayani bicara, ia mengulangi serangannya, terus hingga tiga kali. Qiang Chong Yau lantas mengambil kesempatan memungut pedangnya, terus ia kembali tanpa banyak omong, ia menyerang pula, hingga ketua OEY Ki Pei itu kena terkepung. Dia tidak takut, dia melawan dengan sengit. Ketika dia menangkis dua batang pedang, beruntunya ampiannya mengeluarkan suara nyaring yang lama. Pengah orang bertarung seru itu, maka terdengarlah jeritan yang nyaring, jeritan kesakitan orang juga sudah lantas mengenali suaranya. Pet POU kan siam Hong Ho Siong titik jago itu roboh dengan iga kirinya tertancapkan sebatang panah pendek dua dim, mukanya pucat, tubuhnya menggigil, tetapi matanya bersorot bengis sekali. Hoan Siang Chouan melonggo mengawasi jago itu. Dua lawan itu ialah lawan-lawan tangguh yang seimbang, Hong Ho Siong menang gesit karena mahirnya ilmunya enteng tubuh, Siang Chouan menang tenaga dalam tapi ia repot menghadapi musuh yang lincah, yang tubuhnya berlompatan dengan sangat cepat. Satu kali Hong Ho Siong menyingkir dari serangan Siang Chouan sepasang naga turun tangan, sembari berkelit ia lompat ke kiri penyerangnya, untuk ia membalas menghajar ke iga kanan lawannya itu. Siang Chouan lagi kosong, dia terancam bahaya. Kalau dia kena diserang, dia bisa roboh mati di situ juga, kedua tangannya orang Siang Chouan itu dapat meremukan isi perut dan lainnya. Pepat selagi Siang Chouan terancam bahaya maut itu, mendadak terlihat menyambem ia satu cahaya terang berwarna biru, menyambar ke dada Hong Ho Siong, inilah tidak disangka-sangka, Hong Ho Siong kebetulan memusatkan perhatian pada musuhnya, ia merasa pasti ia bakal berhasil. Maka ia kaget bukan main waktu ia disambar cahaya itu, ia mencoba berkelip ia gagal, ia kena diserang iga kirinya, jalan darah Tianqi. Senyata rahasia itu nancap setengah dim, lantas mendatangkan rasa sangat sakit dan gatal, maka juga ia roboh terlentang, sambil menyerit ia pun kaget. Waktu ia mendapat kenyataan lukanya mengeluarkan hawa dingin sekali, lantas darahnya menyari beku, sesudah mana tubuhnya bergemetaran dan mulutnya tak dapat bersuara lagi. Xiao Cho An kaget karena ia terancam bahaya, ia melengak karena datangnya pertolongan yang tidak diduga-duga itu, lalu ia menyublak apabila ia mendapat kenyataan lawannya terlukakan sebatang panah pendek. Ia tahu di pihaknya tidak ada orang yang menggunai senyata semacam itu, itulah senyata rahasia bangsa sesat. Pengah ia tercengang itu, lantas ia dikurung oleh orang-orangnya Hong Ho Siong. Apakah kamu buta semuanya? Ia berteriak gusar. Ia menduga orang menyangka padanya dan ia hendak dikeroyok. Apakah kamu menyangka Hong Ho Chung Chu dilukakan panahku? Di antara orang-orangnya Hong Ho Siong ada yang melihat meluncurnya anak panah dan melihat juga dari mana datangnya itu, hanya cuma sekejap orang menghilang di tempat 20 tombak lebih di mana terdapat permukaan es, karena itu mereka menuduh Siong Chuan, mereka mau menerka orang adalah kawannya si orang Siong Chuan. Mereka mengurung untuk minta keterangan. Memang kamu semua buta matamu berkata sobeng pet chiang siang lok dari tempatnya berdiri, panah kecil itu ialah panah istimewa dari poan-poan siu, tulang punggungnya Chung Chu kamu itu, itu dan panah beracun yang jahat tanpa tanding, siapa terkena itu, darahnya akan lantas menyedibeku, maka itu tak usah lewat sampai 2 jam Chung Chu kamu bakal menyedibeku bagaikan es, hai bukannya kamu lekas pergi pada poan-poan siu untuk minta obat penolongnya kenapa kamu diam saja? Apakah benar-benar kamu mengharapi kematiannya Chung Chu kamu? 6-7 orang kosan dari Hong Ho Siong itu tercengang sebentar, lantas mereka repot mengangkat tubuh si Chung Chu, buat segera dibawa lari kepada poan-poan siu. Pebi siu bersyukur kepada siang lok ia lekas menghampiri si imam itu, untuk memberi hormat, guna mengaturkan terima kasihnya. Di lain pihak, Qiang Chong Yao dan Tong Hang Giok Kun masih terus menempur lawannya. Ubun Lui melihat Chung Ho Siong terluka dan poan-poan siu pergi belum kembali, ia jadi berkhawatir dan berduka, ia mengerti, tanpa mengeluarkan antarok kepandainya, sukar ia lolos dari kepungan sepasang pedang, maka diang diam, tapi lekas-lekas ia mengerahkan seluruh tenaganya, setelah itu ia menyerang keras dengan senyatanya. Hebat akibatnya benterokan Jo Ampian dengan kedua pedang, kedua pedang itu kalah dan terpental, hingga kedua anak muda itu menyadi kaget dan terbuka pembelaan dirinya. Hampir berbareng dengan serangannya itu, tangan kiri ketua OEYQP juga meluncur ke tubuh musuh. Qiang Chong Yao dan Tong Hong Giok Kun kaget bukan main, dengan pedang mereka kena dihajar secara demikian, tak sempat mereka menangkis atau berkelit untuk mereka, ialah tinggal menutup metu, terima binasa. Justru bahaya maut itu lagi mengancam, mereka mendengar siulan panjang dan nyaring, di antara mereka terlihat berkelebatnya satu bayangan orang, lantas Chong Yao dan Giok Kun merasa tubuh mereka tertolak keras hingga mereka mundur dua tombak sedang ubun lui terhuyung tujuh kaki, bayangan itu lantas berdiri di hadapan ketua OEYQP, kedua tangannya berada di punggungnya, sikapnya tenang sekali. Kapan Kang Yao Hang sudah melihat tegas bayangan itu, ia berteriak saking girangnya, orang itu, engko ingganya yang ia senantiasa tak dapat lupakan. Ubun lui telah lantas dapat menetapkan tubuhnya, ketika ia mengenali orang yang berdiri di depannya itu, ia menyedot nafas dingin saking kagetnya. Habis berpisah dari Pangcu di kota Kang Tau, aku masih ingat itu kata-kata bahwa gunung hijau tak berubah, kita bakal bertemu pula, kata-kata itu masih seperti mendengung di telingaku, aku tak dapat melupakannya. Sekarang terbukti kata-kata itu dapat menjadi pepatah. Sekarang di muara Yaab Toa ini, di ini kota Chong Chiu, aku beruntung dapat melihat pula wajah menteri Reng dari Pangcu. Ubun lui merasa mukanya menyedi panas, sebaliknya tubuhnya dingin, hingga ia mau menggigil. Sekian lama ia berdiam saja, sampai kemudian ia tertawa dingin dan berkata, Tuan, kau terlalu menghina aku sebenarnya apakah maumu? Orang di depan itu, seorang muda yang wajahnya aneh, tertawa terbahak. Ketika ia bicara pula, tapinya suaranya keren ia kata, Ubun lui, kau mengerti sendiri segala perbuatan kau. Kenapa kau lancang meninggalkan tempatmu dan mengajak orang-orangmu kembali ke Yanin? Kenapa hatimu seperti hati serigala dan perbuatan ular dan kala? Kenapa kau berulang kali merintangi aku? Aku mau tanya, siapakah yang terlalu menghina suara itu keras dan tajam, setiap kata-katanya menikam hati. Mukanya Ubun lui menyedi merah, saking mendongkol, ia menyedi sangat gusar, mendadak ia mengayun tangannya menyerang si anak muda berparas aneh seraya ia berseru, hari ini ialah kau mampus atau aku. Anak muda itu tertawa dingin gesit luar biasa tubuhnya mendak merangsak, kedua tangannya bergerak ke atas, dengan tangan kiri ia menyambar ujung ruyung lemas yang berkepala naga-nagaan, dengan tangan kanan ia. Menyengkeram lengan di bagian nadi dari ketua OEYKIP itu. Tak dapat tubun lui berkelit atau menghalau diri. Segara ia merasakan sakit yang hebat. Dari dahinya lantas mengucur turun peluhnya, dan dari mulutnya keluar rintihan kesakitan, kapasnya menyadi sesak sekali. Di benak otaknya si anak muda berwajah aneh itu, lantas berpeta saatnya ia terpental ke jurang cian tiang yang di gunung Taisan, maka itu timbulah napsunya melakukan pembunuhan ketika ia menggeraki tangan kirinya maka joampian kepala naga itu mental naik ke udara. Berbareng dengan itu tangan kanannya meremas terlebih keras. Ubun lui merasakan darahnya seperti meluap berkumpul di dadanya naik ke kerongkongannya, cuma sekejap saja ia lantas tak sadarkan diri, dari mata, hidung, mulut dan telinganya lantas keluar darah hidup. Hanya dalam sedetik itu akan melayanglah jiwanya ketua OEYKIP, Partai Bendera Kuning. Ketika itu semua orangnya Hong Ho Siong yang membawa obor sudah lantas pada mengangkat kaki, obornya dibuang, hingga di permukaan es kedapatan obor mereka saja, api itu membuat es lumer, di antaranya terdengar suara meletus disusuli membumia hawa seperti asap putih. Si anak muda masih mencekal keras lengan orang matanya mengawasi tajam, ketika itu mendadak ia seperti mendengar suaranya Beng Liang Tai Su, ia terperanyat, hatinya terkesiap. Dengan sendirinya maka kelima jari tangannya tak memegang keras lagi. Dengan perlahan napasnya Ubun lui berjalan pula, lantas ia mendusin, segera ia mendengar suaranya si anak muda muka aneh itu, aku suka berbuat murah, suka aku memberi jalan benar kepadamu, maka kali ini hendak aku memberi ampun pada selembar jiwamu asal kau dapat menguasa O.I.Y. Ki Pei kau tidak membiarkan anggauta-anggautamu berbuat jahat, kau masih dapat hidup banyak tahun lagi tapi ingat tidak demikian, dapat aku mencari kau, itu waktu kau pasti bakal menderita jauh terlebih hebat daripada ini. Ubun lui mengawasi muka orang, tanpa membilang apa-apa ia memutar tubuhnya, untuk berlalu dengan tindakan perlahan, sebab ia merasa sukar untuk mengangkat kaki, ia merasa sangat letih, terus ia ngeloyor pergi. Mendadak si anak muda menjelat tinggalan tas tubuhnya lenyap di tempat gelap. Engko In Yau Hang berteriak kaget. Tunggu aku, meski ia berteriak demikian dan segera lari mengejar, ia masih sempat menyamber dan menarik tangannya Losiang BWE. Tong Hong Giyokun menyaksikan semua itu, ia menghela nafas, tak dapat ia membilang suatu apa. Tanpa banyak mulut, ia pun meninggalkan yaap to'a, muara yang beku menyedi es itu. Angin dingin terdengar suara bertiupnya, di muka air masih nampak sisa-sisa obor itu padam, makin gelap gulitalah seluruh muara itu dan sekitarnya, jagat menyedi sunyi senyap. XXX. Gunung Bu Tong San yang pernahnya 100 li di selatan kecamatan Kun Koan dalam Provinsi Owapak, yang pun mempunyai nama lain yaitu Tai Ho San, adalah gunung tempat mencucikan diri kaum agama Tsu atau Tukau. Di sanalah biasa didapat Tsu atau Saikong atau imam, penganut-penganut dari Tukau atau pengikut-pengikut dari Locu atau Laotze. Itulah sebuah gunung luas sekitarnya ribuan li yang puncaknya bersusun, nempel dengan awan. Pada suatu hari ditinggal ke sepuluhan pertengahan dari bulan 2, maka di puncak Poan Toh Nia sebelah utara gunung itu terlihat seorang pemuda yang tampan yang gesit gerak-geriknya. Dia berlari-lari seperti terbang. Di dalam musim semi itu, di mana bunga-bunga Toh dan Li seperti bersaing satu dengan lain Butong San pun nampak tenang dan permai. Di sanalah si anak muda mengicip iklim yang nyaman. Dia bukan lain daripada Cia Ingak alias Gangak alias Jah In Si pelajar aneh, Kok Aikiu Si Seng habis dari Aaptoa, dia menuju langsung ke gunung kaum Tsu Kau itu. Dia sengaja mengambil jalan di bagian yang sepi, karena dia dalam perjalanan untuk menolongi Gak Yang dan Pin Ji. Aneka ragam perasaannya Ingak ia merasa dengan masuk dalam dunia Kang Ou, ia menyedi hilang kemerdekaannya, ia mengalami banyak peristiwa, selama ia mesti ditemani pedangnya, ia ingat ajaran gurunya supaya ia jangan ngambang, jangan sembrono, jangan jumawa, jangan lancang. Tetapi ia toh saban-saban mesti menghadapinya, pelbagai kejadian seperti memancing, seperti membujuknya, melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran itu ia merasa tidak puas, hingga ia seumpama tawar hatinya. Siapa yang menyintai ia meninggalkannya, siapa yang menyukai ia memisahkan dirinya jauh-jauh. Hingga sering kejadian, kalau habis bermalam di rumah penginapan, seluruh malam ia tak tidur pulas, ia bergadang menemani Seng Lampu. Ketika matahari doyong, ia telah turun dari bukit utara, tiba di penyeberangan Ang Hun Tau, ia melihat airnya sungai Honswi yang datangnya dari arah barat, untuk lenyap di sebelah timur. Di sebelah selatan, ada jurang yang banyak batunya, yang pemandangannya indah. Tepat di waktu rumah-rumah menyalakan api, Ingak memasuki kota Kunciu ia lantas menghampirkan sebuah rumah makan, untuk minta disediakan beberapa rupa barang santapan untuk ia bersantap seorang diri. Ketika itu ada datang dua orang imam dengan konde tinggi dan jubah abu-abu dan punggungnya reneng gendol pedang dengan runce merah. Ingak menduga kepada murid-murid Butong Pei. Diam-diam ia memperhatikan mereka itu. Mereka itu memilih tempat di dekatnya dan lantas memesan makanan. Habis menceguk araknya, imam yang satunya yang jangkung kurus dan berjenggot tipis, mengerutkan alis dan menghela nafas. Chu Heng, apa kau pikir? Tanya dia pada kawannya, sudah beberapa hari kita pergi ke Tiam Pek San, kita mendapat kabar halnya. Keponakan murid Gou Chin pergi ke perdalaman mencari daun obat-obatan. Ketika dia pulang dia memberitahukan ketua kita halnya selagi singgah Dian Hia, kebetulan dia mendengar pembicaraan tiga orang tetamunya yang mengambil kamar di sebelahnya dan di antaranya ada Kian Kun Chiu Lui Xiao Tian. Mendengar disebutnya nama dari saudara angkatnya, Ingak memperhatikan tanpa merasa, ia menarik perhatian imam itu yang segera mengawasi padanya, hingga sinar mati mereka bentruk. Oleh karena ia insaf akan kelakuannya ini, ia mengangguk perlahan dan bersenyum, terus ia memandang keluar di mana di jalan besar ada banyak orang mundar-mandir. Kedua imam itu memandang cuma sebentar, lantas mereka tidak memperhatikan terlebih jauh. Mereka cuma melihat seorang muda tampan yang tak mirip-miripnya orang rimba persilatan. Imam dengan muka kuning dan jenggot tipis itu melanyuti kata-katanya, menurut Gou Chin, mereka itu datang dari tiang Pek San di mana mereka meminta orang ialah dua bocah. Kita melihat bocah-bocah itu, mereka menyadi kurban totokan, hanya kemudian ternyata mereka lenyap tidak keruan, rupanya ada orang yang menolonginya membawa lari. Aku berniat pergi ke Kouan Pek San Tsung, untuk menemui si orang tua si Siang Kouan, guna menanyakan tentang suhengku sekalian menuturkan halnya kedua bocah itu, tetapi di sana ada si Yaw Yaw Ke, musuh ketua kita selama 20 tahun, terpaksa aku pulang untuk melaporkan kepada ketua kita. Sekarang salah paham telah terjadi, kita seperti mencari musuh tangguh, kira bagaimana aku tidak berduka. Karena peristiwa terjadi, menyesal pun percuma, kata imam yang lainnya, aku lihat tidak ada lain nyalan daripada kita berlaku terus terang, ialah kalau kita bertemu dengannya, kita menyelaskan duduknya hal. Tapi hatiku tak tenteram suheng, kata imam itu menghela nafas pula. Aku merasakan itu selama beberapa hari ini. Aku merasa seperti bencana besar lagi mengancam kita. Ketua kita pun pusing pikirannya karena urusan si Yaw Yaw Ke itu. Aku telah menitahkan Gou Chin pergi memapaki Kian Kun Chiu, cuma aku khawatir, karena Kian Kun Chiu kesohor tak dapat dibuat permainan salah mengerti sukar dijelaskan. Imam yang saptunya itu tertawa dingin, dia kata, jikalau mereka bertindak sembrono tanpa mau memeriksa lagi, biarlah darah tumpah mengotori tubuh mereka yang menyadi mayat-mayat. Indah mengerutkan alis. Ketika itu terlihat datangnya seorang imam muda, gerakannya lincah. Dia mengangguk kepada kedua imam itu, lalu dia berkata, dengan pesan si Yaw Yaw Ke telah kedapatan di daerah Inyang. Dia mengajak tiga hantu yang belum lama muncul dalam dunia Kang Ou, diduga besok malam mereka akan tiba di kuil kengtaikan di puncak Tian Chu Hong, di tempat kediaman si Yaw Bunyin kita, dari itu su si Yaw semua diminta lekas kembali. Kedua imam kaget, lantas mereka melemparkan uang ke atas meja, segera dengan bergegas-gegas mereka berlalu. In Gak Heran. Menurut pembicaraan mereka, Gak Yang dan Pinji bukan diculik pihak mereka, pikirnya, habis siapakah yang menolong kedua anak itu tapi ia tidak berpikir lama. Ah, pasti mereka ditolongi si Yaw Yaw Kek pikirnya pula, baiklah besok malam aku pergi ke Tian Chu Hong, untuk menemukan si Yaw Yaw Kek dan menanyakannya benar atau tidak dia yang menolongi. Karena memikir begini, ia pun berbangkit membayar ruang makan, dan pergi dengan cepat. Apa mau ia telah kena inyak kakinya seorang yang berpakaian hitam? Orang itu kesakitan sampai menyerit, dia lantas mundur dua tindak kaki kirinya diangkat mulutnya dicibirkan, matanya mengawasi bengis. In gak tahu ia bersalah, ingin ia mengaturkan maaf, akan tetapi belum sempat ia membuka mulut. Ia melihat datangnya lima orang, di antara siapa ada seorang muda dengan pakaian indah dan roman rada lucu, begitu pun seorang tua yang romannya ketakutan dan bingung, yang ujung matanya mengembeng air. Orang tua itu berpakaian kasar, tiga yang lain singsat pakaiannya, yang satunya memegang kantung yang panjang, mungkin isinya senyata. Mengawasi orang tua itu, ingin gak kerasa mengenalnya, hanya ia tidak lantas ingat di mana ia pernah menemuinya. Karena ini, ia terus mengawasi orang tua itu hingga lupa ia mengaturkan maaf. Orang tua itu juga melihat si anak muda, ia lantas mengenali, wajahnya yang suram lantas berubah menjadi keheranan dan kegirangan. Justru itu orang yang terinyak kakinya yang sudah lenyap rasa sakitnya, membentak ingak, bocah tidak punya mata. Kau telah inyak kaki tuan besarmu lekas kau berlutut dan mengangguk-angguk. Jikalau tuan besarmu senang, suka dia menghabiskannya jikalau tidak, kepalanku tidak kenal kasihan. Diperlakukan kasar itu, ingak tertawa, justru kau yang tidak punya metu ia membaliki, bukankah kau sendiri yang menubruk aku? Siapa yang hendak kau persalahkan? Bukan kepala gusarnya orang itu, segera kepalanya melayang. Ingak tertawa dingin pula, tubuhnya berkelit ke kiri, membikin serangan tak mengenai sasarannya. Hebat serangan orang itu, lantaran dia tidak mengenai, tubuhnya nguseruk ke depan, tanpa dapat ditahan lagi dia menubruk tanah, hingga banyak orang yang berada di dekat mereka pada tertawa. Si anak muda dengan pakaian mewah heran, kedua pundaknya diangkat, tubuhnya bergerak, cepat sekali dia telah berada di sisi ingat. Lantas dia bersenyum dan kata, tuan, kau kiranya seorang ahli. Hanya karena kau menunyuki kepandayanmu di depan aku, Gio Klui Kongcu, kau terlalu memamerkan diri. Ingak heran, alisnya bangun berdiri, ia mengawasi anak muda itu dan tertawa. Banyak orang gagah rimba persilatan yang pernah aku kenal, tetapi nama Gio Klui Kongcu baru pernah aku dengarnya katanya sabar. Pemuda itu bersenyum pula. Si orang bertubuh besar yang habis memegang tanah sudah lompat bangun, dia lantas menghampirkan pula ingak di akata sengit, kau bilang aku tidak mempunyai meta, baik tapi tuan mudaku ini ialah keponakan lansengin ketua Bu Tong P dan dia pun putranya Tihu dari kota ini, nama dia dikenal di sekitar sini, mengapa kau tidak mau mendengar-dengarnya dulu? Indak tertawa. Ah, kiranya dia keponakannya lanseng si hidung kerbau katanya, pantas dia galak seperti serigala atau harimau lanseng sendiri tidak berani kurang hormat apabila dia menemui aku, apapula baru orang semacamu. Lantas dengan metu, tajam ia menatap Gio Klui Kongcu. Pucat mukanya si anak muda, hatinya berkata, dia masih muda, mulutnya besar sekali, jangan aku kena digertak dia nanti muka terangku geram, sambil menatap terus ia bersenyum dan kata, kiranya kaulah sahabat kekal pamanku maaf, maaf aku tidak tahu, aku bersalah, sekarang aku ingin mengundang tuan datang ke gubuku, sudikah kau? Nanti aku mengirim orang memberitahukan kepada pamanku itu. Indak dapat menerka kecurigaan orang, ia pun mau bertindak setelah memperoleh keterangan pasti, maka ia tidak mau lantas mundur. Barusan ia menggertak ia mau bawa terus laganya, setelah berdiam sebentar, ia bersenyum. Tidak usahlah katanya, aku baru saja turun dari puncak Tian Chu Hong, sekarang aku masih mempunyai urusan penting, lain hari saja aku akan mengunyungi kau. Baru berhenti suara si anak muda, maka seorang dengan hidung betat di samping Gio Klui Kongcu membentak, Kongcu, jangan kasih kita diakali mustahil dia baru turun dari puncak tetapi dia tidak tahu nama Kongcu. Baiklah seret dia ke kantor untuk kompes padanya, supaya ketahuan kedustaannya. In gak gusar sekali, sebelah tangannya segera melayang. Atas itu si hidung betat menyerit keras dan tubuhnya terpelanting lima tombak jauhnya. Gio Klui Kongcu menyadigusar. Untuk memukul anjing pun harus melihat dulu majikannya di akata. Meski kau sahabat pamanku, Tuan, karena kau jumawa dan galak sekali, ingin aku belajar kenal dengan kau. Habis berkata, Kongcu itu menggapai. Lantas orangnya yang membawa kantung panjang mengangsurkan kantungnya itu. Si Kongcu menyambut sambil tertawa-tawar. In gak mengawasi dengan romen bengis. Semua orangnya si Kongcu mundur dengan lekas, dan orang ramai pun turut mundur jauh-jauh. Ketika itu cuaca rada guram, sebab seng rembulan baru mulai naik, In gak berdiri tegak di malam musim senti yang gelap itu. Gio Klui Kongcu berlaku hati-hati ketika ia mengeluarkan senyata dari kantungnya itu. Nyata itulah sebuah pedang tua. In gak keheran melihat senyata itu, matanya bercahaya, mendadak saja ia lompat menyambar. Kongcu itu kaget. Mendadak ada benda hitam berkelebat di depan matanya, itulah bayangan si anak muda, belum ia bertindak ia sudah merasai tangannya berat dan sakit. Tau-tau pedangnya itu telah kena dirampas sedang nadikirinya terpegang keras, ia menjadi tidak berdaya. In gak memeriksa pedang itu. Dari tangan siapa kau dapatkan pedang ini ia tanya dengan suara dalam. Gio Klui Kongcu dapat pelajaran silat dari Lan Seng Su, imam dari Butong Pei. Kepandainya sudah sejejer dengan orang-orang kosen kelas 1, apa celaka ia bertemu indak. Ia mati kutunya, rasa sakit membuat keringatnya mengucur di jidatnya, otot-ototnya pun pada keluar. Pedang ini dicuri dari seorang nona ia terpaksa mengaku. Di mana dicurinya? Di dalam sebuah rumah penginapan di dusun di mulut selat gunung Kengsan, sekarang di mana si nona? Aku tidak tahu. Pedang ini dicuri oleh Seisi Cian, orangku. Inga meliriklah mendapat kenyataan orang-orang si anak muda sudah pada menghilang, tinggal si orang tua yang ketakutan itu, yang berdiri di pojokan, tapi sekarang dia nampak girang, ia mengawasi pula si Kongcu, mendadak ia melepaskan cekalannya untuk segera menotok beberapa kali. Hanya sejenak putra tiau itu lantas roboh terbanting, mukanya meringis, menandakan dia sangat menderita. Sampai di situ, si orang tua yang berdiri di pojokan lari menghampirkan si anak muda untuk terus menekuk lututnya sambil menanyai Ingkong, apakah Ingkong masih mengenali Tio Tian Po si orang tua asal Ciciu? Inga segera ingat orang tua itu, yang ia pernah tolongi dari tangan Lim Xia Ngo Pa, lima jago dari Lim Xia. Ketika itu si orang tua ada bersama seorang anak perempuannya. Ia lantas memimpin bangun orang tua itu. Ingkong, kata si orang tua, kau telah menerbitkan onar hebat sekali, kau mesti lekas berangkat sekarang juga, jikalau terlambat, payis celaka. Baru si orang tua berkata begitu, dari kejauhan mereka sudah lantas mendengar mendatanginya banyak ekor kuda, lalu dalam remang-remang tertampak sesuatu yang bergumpalan. Mereka tak usah menanti lama akan melihat tibanya rombongan itu, yang terdiri dari beberapa puluh penunggang kuda, enam antara siapa segera sampai di depan mereka. Ingkong tidak menjawab si orang tua, lah hanya bersenyum, dengan sebatiasan bertubuh Giyok Lui Kong Chu, untuk dikempit, hingga enam orang itu menjadi tercengang. Mereka saling mengawasi sinar mati mereka saling bertanya. Lekas sekali tibalah seluruh rombongan itu orang yang menjadi pemimpin berjenggot panjang berdandan sebagai pembesar negeri. Apakah aku berhadapan dengan Tihu setempat ingat tanya. Pembesar itu mengawasi kepada orang yang dikempit itu, ia bergelisah, ia lantas memperlihatkan romen bengis, dan sebaliknya dari menjawab, membentak, orang bernyali besarkah sudah berdosa, mengapa kau tidak lantas berlutut untuk minta ampun? Sungguh kau kurang ajar kau tidak mengenal undang-undang negara dan Tian. Ingkak tertawa nyaring. Sebagai rakyat, apakah kesalahan hamba dia menyaut? Tolong taijin terangkan. Kau telah melukakan anakku, apakah itu bukannya kedosaanmu? Tanya Tihu, suaranya dalam. Jikalau putera raja bersalah, dosanya sama dengan dosa rakyat jelata katain gak tertawa pula, kau tidak tahu, taijin, bagaimana puteramu sudah melakukan perbuatan-perbuatan jahat yang tak mengenal undang-undang negeri dan Tian, hamba sebagai rakyat jelata justru menggantikan taijin menghukum dia, kenapa taijin mengatakan aku berdosa? Tihu itu melengap. Lekas tangkap dia mendadak dia menetahkan dia malu dan likat hingga tak tahu dia harus bertindak bagaimana. Semua orangnya Tihu itu diantaranya ada orang-orang rimba persilatan, berdiri diam tidak ada yang berani bergerak. Ingkak tahu orang juri, ia tertawa-tawar, sambil tetap mengempit tubuh si anak Tihu, ia katanya ring, jikalau kamu tidak takut kongcumu ini mampus, kamu majulah. Muka Tihu pucat. Jikalau kau hendak bicara, kau bicaralah katanya terpaksa, suaranya dikeraskan, tapi jangan harap kau dapat memaksa atau memeras aku. Mendadak Tio Tianpo menghampirkan Tihu di depan kuda siapa ia berlutut. Aku Tio Tianpo, aku hendak mengadukan satu perkara, aku mohon pertimbangan taijin, ia berkata memohon. Tihu itu terkejut lekas bicara katanya saking bingung. Aku Tio Tianpo, bersama cucu perempuanku, aku tinggal dengan berdagang kue-kue di jalan besar pintu kota barat, berkata orang tua itu, putra taijin ketarik hati terhadap cucuku itu yang parasnya elok. Dia paksa aku membubuhkan tanda tangan menyerahkan cucuku itu sebagai gundiknya. Jikalau tidak ada ini tuan muda yang gagah dan mulia hatinya, sudah tentu penasaranku ini tidak akan dapat dilampiaskan. Tihu menjadi tambah bingung, tapi sekarang ia berlagak heran. Kenapa kau tidak langsung datang mengadu ke kantor tanyanya? Tentu sekali aku tidak ketahui perkara itu. Tio Tianpo menganggu aku tidak merdeka, mana dapat aku mengadu, katanya. Sungguh seorang taijin yang putih bersih dan maha adil kata hingga tertawa dingin. Muka tihu merah sampai di telinganya, ia berdiam. Seorang bertubuh besar dan berpakaian singsat di samping tihu berkata, taijin, janganlah dengari ocahannya tua bangka ini kongcu kita jujur dan mengenal aturan, mana dapat ia melakukan perbuatan jahat itu. Teranglah tua bangka ini serta dia itu orang dari satu golongan dan dia mengacau belu untuk memfitnah dan merusak nama baik taijin saja. Kata-kata itu disusul lompat turunnya orang itu dari atas kudanya, terus dia berlompat membacok batang lehernya si orang tua. Begitu lekas orang galak itu menyerang secara demikian ganas, begitu lekas juga tubuh seorang lain berlompat ke arahnya, maka lantas dia mengeluarkan jeritan menyayatkan hati dan tubuhnya mental 10 tombak. Itulah enggak yang berlompat sambil terus menyerang, karena ia benci kegalakan orang, ia berlaku bengis, serangan itu membuat orang roboh terus binasa, kemudian ia menghadapi si tihu atau wedana, untuk berkata dengan dingin taijin, di sini bukan tempat memeriksa perkara. Silahkan kembali ke kantormu, rakyat jelata itu boleh ikut padamu agar perkaranya dapat dibikin terang mukanya tihu menyadip pucat, tapi inilah kehendaknya. Baik ia menyaut. Enggak lantas menyuruh Tio Tian Po turut wedana itu. Tihu pulang untuk segera membuka persidangan. Enggak menghampirkan, sembari tertawa ia kata, aku minta taijin menyingkirkan orang-orang di kiri dan kananmu, aku hendak bicara. Inilah undang-undang pemerintah agung, segala perkara dapat ditimbang dari berat dan enteng duduknya kata Tihu, sungguh-sungguh. Enggak tertawa, ia menunjuk pada putra Tihu yang ia masih kempit terus. Pembesar itu kaget, terpaksa ia mengulapkan tangan menitahkan semua orangnya mengundurkan diri. Dengan muka pucat ia menantikan sikap lebih jauh anak muda di depannya itu. Enggak bersikap tenang dan tawar, ia merogok kesakunya dari mana ia menarik keluar sebuah benda yang bersinar bergemerlapan. Ia maju mendekati Tihu, baru sekarang ia kata bengis, taijin boleh lihat barang ini barang apa, lantas taijin mengetahui aku orang apa. Tihu mengulur tangannya menyambuti benda yang diserahkan itu. Ia memeriksa dengan teliti. Kesudahannya tubuhnya menggigil, lekas-lekas ia berbangkit untuk membayar pulang benda itu, kemudian lekas-lekas ia membuka kopiahnya untuk terus menekuk kedua lututnya seraya mengangguk-angguk dan berkata, aku tidak tahu yang mulia utusan seri baginda yang datang, aku tahu dosaku. Kau bangun, kata Enggak. Sekarang ia tertawa, jikalau aku hendak menghukum kau taijin, dari siang-siang pasti aku sudah menunyuki giyoksepua seri baginda ini, kehendakku tak lain tak bukan agar kau mengendalikan putramu supaya dia jangan mempermainkan pula undang-undang negara. Mendengar itu, hati Tihu menyadilbga, ia mengangguk. Apakah di tempat taijin ini ada orang terjuluk seisi cian inggak tanya kemudian kalau ada, panggilah dia datang kemari. Ada, ada, kata Wadana cepat, bahkan dia segera bertindak keluar kantornya, ia kembali dengan cepat, bersama seorang bertubuh kecil dan kurus, yang tindakannya gesit, yang mengenakan seragam sulam yang singsat. Dengan muka pucat, si kurus itu maju ke depan inggak untuk segera menekuk lutut. Nampaknya dia sangat ketakutan apakah kau seisi cian inggak tanya dingin. Hamba bernama Sanji Kui, orang itu menyahut, suaranya tidak lancar, sekarang terlihat tegas dia mempunyai apa yang disebut kepala mencak dan matlah, tikus, seisi cian itu julukanku, tak berani aku menerima taijin memanggil aku dengan sebutan itu. In gak tertawa dingin. Kau bilang dari mana kau peroleh pedang ini ia tanya ia menurunkan pedang dari punggungnya dan menunjukinya pada si kurus itu. Si cian ada namanya satu pencopet atau pencuri kesohor, karena Sanji Kui pun sangat pandai mencopet dan mencuri, orang memberikannya julukan itu. Sei si cian berarti orang yang lihainya melebihkan si cian melihat senyata. Itu Sanji Kui menjadi terlebih kaget pula. Aku mendapatkannya baru-baru ini didusun di mulut selat gunung hengsan, ia menyahut terus terang, aku melihat seorang pria tua dan seorang nona singgah di losmen, aku melihat pedang di punggung si nona, aku ketarik dengan itu, lantas aku mengambilnya, aku menitahkan seorang jongos menaruhkan obat pulas di dalam arak mereka itu. Diluar dugaan gampang sekali aku mendapatkannya. In gak berdiam sejenaklah tertawa dan kata pada wardana itu, untuk sementara tolong tai jantahan penyahat ini, di lain pihak aku harap kau mengendalikan puteramu, di dalam tempo tiga bulan tak dapat dia keluar pintu. Mulai hari ini, asal aku mendapatkan puteramu berbuat jahat pula, maka jagalah hari depanmu dengan muka pucat pasi, Tihu memberikan janjinya akan mentaati pesan itu. Tidak tempo lagi, In gak mengajak Tio Tian Po meninggalkan kantor wadana. Tihu dengan tersipu-sipu mengantar sampai di luar. Tio Tian Po mengundang In gak berkunjung ke rumahnya, si anak muda menampik dengan mengatakan ia masih mempunyai urusan penting di butongsan, karena ini ia lantas ditarik ke rumah orang. Siaohai, Siaohai, lekas buka pintu berkata si orang tua seraya mengetuk pintu, begitu lekas mereka tiba di rumahnya, aku pulang. Oh, kakek pulang pertanyaan dari dalam sejenak kemudian, terus pintu dipentang. Segera terlihat munculnya seorang nona dengan sebatang lilin menyala di tangannya, dia cantik tetapi ketika itu kedua matanya merah dan bengul. Dia berdiri tercengang di ambang pintu. Baru selang satu tahun maka sekarang ingat melihat orang tambah cantik. Si nona mundur setindak ketika orang mengawasi dia, dia menyangka kepada Giyoklui Kongcu. Coba lihat pula Siaohai kata si kakek tertawa, lihat siapa. Nona itu mengerutkan alis, ia menatap ia ingat-ingat lupa, ia menyadilikat sendirinya hingga mukanya menyadi bersemu dadu. Inga mengawasi sambil bersenyum. Siapa dia pikir si nona, ia menampak orang tampan sekali dan menarik hati, tanpa merasa jantungnya. Berdenyutan, dadanya berombak. Kenapa kakek mengajak dia datang kemari? Anak tolol berkata seng kakek tertawa, biasanya setiap hari setiap detik kau menyebut-nyebut nama tuon penolong kita, kenapa sekarang kau bertemu dengan orangnya, kau menjadi mirip seorang asing? Habis berkata, Tianpo menarik tangan si anak muda untuk diajak masuk. Nona itu terperanyat. Baru sekarang ia ingat, maka lekas-lekas ia menutup pintu, untuk dengan cepat mengikut masuk. Ia girang luar biasa, inilah kegirangan satu-satunya yang ia pernah mengalaminya. Sifat wanita itu memang luar biasa, ada kalanya dia sangat lunak atau di lain saat keras sekali. Ketika dulu hari Sincena ikut kakeknya pulang, di tengah jalan ia bertemu pamannya, yang biasa menyual obat di Owikpak utara ia dan kakeknya diberi nasihat untuk berdiam di Kunciu dengan berdagang kue yang modalnya didapat dari Indak. Nasihat itu diturut, sekarang telah lewat satu tahun semenyak pertemuan mereka di jalan hontan dalam keunya atas si anak muda maka ia selalu ingatnya, siapa sangka sekarang ia tak mengenali roman orang. Xiao He cantik, ia menarik perhatian umum. Lantaran itu, perdagangan kuenya laku orang seperti tak menghiraukan kuenya, asal kecantikannya itu, akan tetapi ia tidak menghiraukan para langganan, ia bersikap manis seperti biasa. Ketika Gio Klui Kongcu mendengarnya, dia datang sendiri untuk menyaksikan setelah itu dia mempergunakan pelbagai daya guna mendapatkan nona itu, di antaranya ialah dia paksa Tio Tian Po untuk membubuhkan tanda tangannya sebagai tanda mengakui menyual cucunya untuk dijadikan gundik. Xiao He bersusah hati, selama dalam godaan itu, hingga sering ia menangis diam-diam, ia ingat si anak muda, ialah N. Gak, hingga ia mengharap-harap anak muda itu nanti datang pula menolongi ianya seperti di jalan hontan dulu hari itu. Siapa sangka sekarang benar-benar si anak muda muncul, hanyalah untuk sejenak ia merasa dirinya tengah bermimpi. Tian Po masuk ke dapur, untuk menyiapkan barang makanan, ia membiarkan cucunya itu menemui penolongnya, hingga mereka ini duduk berduaan, berhadapan, di depan menggendangnya sebatang lilin yang apinya memain si nona likat, ia tunduk saja, mukanya merah. Apakah sejak kita berpisah kau baik-baik saja? Nona ingat tanya. Terima kasih Hinkong, sahut Xiao Hei perlahan, suaranya halus, tanpa mengangkat kepala, semua itu karena berkahmu. In gak bingung juga, apa ia mesti bicarakan lebih jauh. Maka ia memandang keluar jendela memikir bagaimana harus mencari pinci dan Gak Yang, ia juga menduga-duga bagaimana berdukannya Huan, yang kehilangan pedangnya, ia heran kenapa Louis Xiao Tian yang berpengalaman masih kena dipermainkan pencoleng-pencoleng. Akhirnya Xiao Hei berbangkit memberitahu ia mau membantu kakeknya ia mengundurkan diri, setelah diam-diam memberi hormat dengan merangkap kedua tangannya. Tidak lama munculah Tian Po dengan barang hidangan sekedarnya si Nona tidak keluar lagi. In gak menduga orang likat, ia tidak menanyakan apa-apa ia lantas menenggak arak, guna menungkuli keruatan pikirannya. Tanpa merasa ia rada sinting, justru itu Tian Po memilangi ia agar ia suka menerima Xiao Hei, Xiao Hei tak mengharap menjadi istri, cukup sebagai gundik. Mana dapat, mana dapat In gak menolak ia mengakui bahwa ia telah mempunyai enam istri, hingga tak dapat ia mensiasiakan cucunya orang tua itu. Tian Po bungkam atas penolakan itu, tak dapat ia memaksa. Tengah mereka berdiam, mereka mendengar suara jatuhnya barang berat di perdalaman. Selaka kakek itu berseru kaget bukan main jangan-jangan Xiao Hei berbuat dekat ia lantas lari ke dalam. In gak pun terkejut, ia berlompat mendahului. Di dalam kamarnya Xiao Hei kedapatan rebah di tanah, mukanya pucat, kedua matanya tertutup, dari mulutnya keluar ilar, sedang di lehernya melibat sehelai tambang yang telah terputus. Tian Po menuruk cucunya, ia menangis menggerung-gerung. In gak menghela nafas, kembali ia terlibat asmara, terpaksa ia pun menghampirkan untuk memberikan pertolongannya guna menguruti si nona sampai dia sadar. Xiao Hei membuka matanya, sawat-sawat ia mendengar dan melihat kakeknya menangis, samping itu, ia lantas melihat wajah tampan dari si anak muda, yang tak dapat ia lupakan, ia terbengong, hatinya pepatia tidak menyesalkan anak muda itu, ia menyesali peruntungannya yang buruk dan malang, ia merapatkan pula matanya, terus ia menangis. In gak bingung ia tahu sifat wanita. Saking meniintai, seorang nona dapat menyedi jelus, dari menyelus menyedi gusar dan bersakit hati atau nekat, maka menyesalah ia sudah datang ke rumah Tian Po ini. Lo Tiang, sekarang begini saja, katanya, Lo Tiang boleh membawa si nona ke kota Lemciang, ke kantor cintai Piao Kiok, di sana Lo Tiang berdua berdiam untuk menantikan aku. Begitu selesai urusanku pribadi, aku akan menyusul ke sana guna membereskan urusan ini. Lega juga hati si Yauhai mendengar perkataan itu, harapannya timbul pula. Tian Po Girang sambil bersenyum ia mengangkat bangun cucunya itu. In gak lantas menulis surat untuk Tio Tian Po bawa pada Hei Piao Su di Lemciang, setelah itu ia lantas pamitan dan pergi, ia berjalan walaupun malam berhawa dingin karena angin mengembus tak hentinya. Bagusnya malam itu rembulan terang dan bintang-bintang banyak. Toh ia masgul pikirannya kusut, ia menuju keluar kota kewadanaan kunciu itu. XXX. Sia-sia belakang Kang Yauhang dan La Siang Bue menyusul In gak kudia abtoa selekasnya malam itu si pemuda menghilang di tempat yang gelap. Menyingkirnya In gak terlalu cepat untuk mereka dapat menyadaknya. Mereka jadi berduka. Aku tahu akhirnya Yauhang berseru, dia tentu pergi ke rumah keluarga Tio Ditongciu mari kita susul dia di sana. Siang Bue setuju, maka berdua mereka berangkat ke kota yang disebutkan itu. Mereka tiba di waktu fajar, tetapi mereka memperoleh keterangan In gak belum kembali. Mereka jadi heran dan putus asa, keduanya saling mengawasi mulut mereka bungkam. Giam Hock si budak tua yang menyambutnya, dapat membadai hati kedua nona itu, ia minta mereka suka singgah. Keduanya hendak menolak tatkala mereka mendengar suara tertawa gembira dari luar. Mereka heran, ketika mereka berpaling, mereka melihat munculnya Soh Beng Pet Chiang Siang Lok. Tau Tiang, tahukah kau di mana adanya Chia Siau Hiap Yauhang tanya, ia mendapat harapan pula, kedua matanya bersinar kegirangan. Imam itu girang sekali, sambil mengangguk dia berjalan masuk. Aku tahu juga sedikit, sahutnya, nona-nona jangan tergesa-gesa, sesudah. Bercape lelah satu malam, perutku berbunyi saja seperti guntur. Tunggulah sampai aku sudah menangsal apa-apa. Nanti aku temani nona-nona pergi. Aku juga hendak minta sesuatu dari Chia Siau Hiap. Mau atau tidak kedua-nona itu menenangkan dirinya, mereka menanti. Giam Hock lantas masuk ke dalam, untuk menyuruh Koki menyediakan barang makanan, maka di lain saat, Siang Lok sudah menenggak araknya. Menurut penglihatanku, Rimba Persilatan bakal mengalami peristiwa berdarah hebat, katanya Siu Imam. Kemudian, menghela nafas, di mana-mana sudah muncul segala hantu, si kaum susat, mungkin itu akan terjadi tak sampai lagi 10 tahun. Semua ini nampaknya disebabkan kaum Rimba Persilatan tak dapat menguasai dirinya lagi. Mendadak ia tertawa dan menambahkan, ah, mengapa aku mengeluarkan kata-kata yang tak menggerangkan ini? Benar-benar aku gila. Kedua nona itu tertawa jenaka melihat lagaknya Imam ini. Jikalau bukannya Chia Siau Hiap yang memancing pergi. Pada Poan Poan Siu, kita tentunya bakal roboh separuhnya katanya pula, tetap tertawa. Sebenarnya Poan Poan Siu itu dipancing pergi ke mana Yao Hang tanya. Aku telah menguntit mereka, Siang Lok memberi keterangan Chia Siau Hiap menimpuk Poan Poan Siu dengan segumpal lumpur, hingga muka dia menyadik kotor. Dia liahai tapi dia tidak dapat berkelit. Saking gusar, dia mengejar Chia Siau Hiap. Siau Hiap berguyon ia lari terus. Tengah berlari, Chia Siau Hiap berlompat akan memutar tubuh, untuk menghajar es hingga gempur. Tepat Poan Poan Siu tiba, kakinya menginyak es yang gempur itu, hingga tubuhnya melesak sebatas leher hampir. Ketika itu kelima muridnya si hantu menyerang, Siau Hiap. Aku tidak dapat melihat Siau Hiap melayani secara apa, tahu-tahu mereka berlima kena dibikin tak berdaya. Menyaksikan. Lihainya ilmu silat Siau Hiap seumurku tak berani aku membicarakan soal ilmu. Imam ini menghela nafas, nampaknya ia tawar hatinya. Bagaimana kemudian Yao Hang menanya tak sabaran. Sekonyong-konyong imam itu tertawa lebar, kedua matanya pun bersinar mencorong. Poan Poan Siu dapat berlompat keluar dari es di mana ia separuh terpendam, sahutnya. Dia gusar sekali dan menegur Siau Hiap tak pantas menggunai akal itu. Siau Hiap tertawa dan mengatakan ilmu silatnya si hantu belum sempurna, dalam mendongkolnya, Poan Poan Siu menyerang hebat. Dia telah keluarkan ilmu kepandainya yang dinamakan Seng Siu Mo Chiang. Dengan lincah Siau Hiap main berkelip lalu belum sampai tiga jurus, ia menghajar membuat tubuh hantu itu terlempar lima tombak jauhnya Poan Poan Siu tidak terlukakan tetapi terang ia sudah kalah.